Ada, tapi untuk tampilan keren banget ya, tampilan keren banget, untuk bobot sih lumayan ya. Ini kalau untuk berburu menyisir, lumayan berat, tapi kalau untuk berburu menyanggong itu sudah bisa banget. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya kawan-kawan ku semua, pecinta hunting, pecinta senapan lain, semoga saya selalu, bagai selalu, amin. Oke, kali ini saya akan membahas untuk spesifikasi atau kita akan mengelah spek dan kelebihan dari senapan PCP AWM, tabung stainless ini. Dan nanti kita akan bikin tutorial cara pasang peredam untuk peredamnya itu mereknya Elephant dan Napoleon HW100 dan sekalian kita akan pasang untuk teleskop. Gimana tampilan full setnya, kalau Sobat Beddeler membeli full setnya, tampilannya gimana sih, nanti saya akan pasang teleskop dan peredamnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke video untuk spek dan tutorialnya, jangan lupa untuk like share dan subscribe juga di channel. Oke, Sobat Beddeler, kita akan bahas dulu untuk spesifikasi dan kelebihan dari senapan PCP AWM, tabung stainless ini, yang single suit. Untuk laras panjang 70 cm, untuk larasnya, untuk bahannya baja, untuk OD-nya, ini OD-30 Sobat Beddeler, belum ada trombong dan sudah ready visir depan yang ada di sana dan visir belakang di sini. Untuk kunci cincin laras ya, bukan kunci, tapi cincin laras, ini ready 2 di sini untuk mengikap laras biar akurasi lebih bagus. Dan untuk tabungnya ini OD-27 untuk bahan stainless, untuk tampungan anginnya mampu menampung di 3000 PSI. Untuk pengisian angin, Sobat Beddeler menggunakan quick fill. Dan untuk chamber, kita bahas ke chamber, chamber bahan stainless untuk pengisian mimis menggunakan single suit, ini belum bisa magazine. Dan track-nya, kita akan coba, ada berapa track? Satu, dua, tiga, tiga, empat, lima, ada lima gerendel atau lima track. Oke, keren banget. Untuk senapan ini, power-nya sudah bisa mencapai di 1000 FPS, bisa untuk bikin. Dan untuk safety trigger belum ready, untuk senapan power juga nggak ada. Tapi untuk tampilan, keren banget. Tampilan keren banget, untuk bobot sih lumayan. Ini kalau untuk berburu mengisir, lumayan berat. Tapi kalau untuk berburu menyanggung, itu sudah bisa banget. Oke, kita akan coba untuk pasang peredamnya terlebih dahulu. Kita akan pakai yang Napoleon HW100 saja. Karena ini standarnya senapan saat Sobat Beddeler membeli 3 SS4, biasanya dapat peredam seperti ini. Peredam ini belum bisa untuk meredam sepenuhnya suara dari senapan. Tapi mungkin mengurangi untuk kebisangan. Seumpama Sobat Beddeler merasa kurang, kurang bagus untuk peredamnya. Sobat Beddeler bisa order juga di SS4, kami juga ready untuk peredam elepan yang seperti ini. Ada yang wajah, ada yang pendek, itu lebih bagus kualitasnya daripada yang Napoleon seperti ini. Tapi untuk Sobat Beddeler yang membeli senapan, sudah diberi bonus peredam Napoleon HW100. Oke, kita akan pasang untuk peredamnya. Untuk tampilan senapan saat dipasang peredam. Seperti ini Sobat Beddeler, kalau dipasang peredam, kita lihat kan. Panggulannya, kelihatan ya. Sudah, kan. Menang banget, panjang banget ya untuk larasnya kan 70 cm. Oke, kita pasang untuk teleskopnya. Teleskop itu kebanyakan menggunakan kunci L kalau masang ya. Bukan kunci Inggris atau bukan plus atau min, bukan tapi kunci L. Sobat Beddeler ingin mengganti, apa? Lenggaran coroboso joni, baut opomur. Lagi diganti plus atau min bisa Sobat Beddeler. Harus ya, harus rapet ya Sobat Beddeler. Lalu teleskopnya kita pakai yang Discovery, ukurannya 6-24 x 42. Keren banget, teleskop Discovery, senapan AWM, peredam Napoleon, HW100, berburu. Oke, keren ya. Tampilan saat ini. Untuk harganya nanti bisa tanya ke CS kami. Dijamin harganya terjangkau banget ya. Nggak ada 3 juta kalau harga senapan PJP AWM yang single shoot ini. Mungkin sobat Beddeler suka senapan yang di bawah 3 juta. Nanti bisa cek ke CS kami untuk harganya dan bisa harga sekalian sama pompanya. Kalau tambah pompa beda lagi harganya. Pompanya saja bisa 1 juta sampai 1 juta 200. Dan untuk sobat Beddeler yang belum tahu untuk cara ordernya di GSS Spotweb Misa ini gimana. Cukup mudah banget tinggal hubungi CS kami. Cek, bisa telepon, langsung bisa atau video call. Dan untuk cara pembayaran, kami memediakan 2 cara sistem pembayaran. Yang pertama bisa transfer lunas. Yang kedua bisa CUD. Kalau CUD itu ada perselatan. Biasanya DP dulu minimal 300 ribu. Atau juga bisa foto selfie pakai KTP. Tapi jangan khawatir sobat Beddeler. Itu cuma buat bukti saja. Tidak disalahgunakan oleh tim kami. Seperti itu. Oke sobat Beddeler. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke sobat Beddeler. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sihat selalu kawanku. Bahagia selalu. Semoga hunting yang menyenangkan hari ini. Dan semoga sobat Beddeler selalu diberikan kesehatan oleh S.W.T. Amin. Oke cukup sekian. Tapi sebelum saya menghasilkan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel GSA Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih telah menonton.